What's up school fans, welcome back to Time Out Balik mengurangi Padilla dan selamat datang di kelas Time Out hari ini Time Out geng, this is why we love the post season Gila sih, 2 game terakhir tadi bener-bener super seru Gak ada obat sama sekali sampai finish Dan ternyata gak semudah itu geng Semua langkah Sacramento Kings They are really tough man Setelah 16 musim, akhirnya Kings bisa merasakan lagi kemenangan di NBA Playoff Setelah tadi di game pertama, berhasil mengalahkan The Defending Champion Golden State Warriors Bahwa tadi Warriors sudah sempat double digit lead loh di kuartal ketiga Kira-kira apa yang terjadi tadi di kuartal keempat Itu semua kita akan bahas di kelas Time Out hari ini Lalu, Luka Daunci sama Mark Iwan bisa nangis di pojokan sana After watching Jalen Bronson killing it today with the New York Knicks Sampai kita di bawah kedua, he took over the game Dan New York Knicks menjadi satu-satunya tim on the road yang berhasil pick up a win di hari pertama NBA Playoff Dan itu semua kita akan bahas di kelas Time Out hari ini Sebelum kita untuk kelas Time Out hari ini, tapi gue mau say thank you so much kepada semua members gue Yang sudah ikutan untuk buka puasa bareng dan juga main pick up game Man, itu super kompetitif banget So you gotta check out the highlights tuh guys Kemudian ini gue udah upload, itu seru Dan game terakhirnya tuh sampai ditentukan di shot terakhir So much again, thank you so much kepada semua members gue yang sudah berpartisipasi Of course, special shout out tuh kepada DK Lesmana Dan juga Felix Adi Utama for your generous donation hari ini di live chat Thank you so much sudah selalu support channel ini Semoga rejeki kalian semakin lancar Amin And Time Out gang, thank you so much for stopping by Sudah nonton malam-malam ini Sambil mungkin sambil nonton MU kali Wah MU mau menang nih loh Nottingham Forest nih Siapa tau dinontonnya barengan ataupun juga sebelum sahur So once again, semangat semua juga yang masih puasa Puasanya udah mau di finish line nih Jadi sudah mau selesai So semangat, semoga semakin lancar nanti puasanya So once again, thank you so much for the amazing amazing support Bagi yang belum subscribe, please subscribe to my channel And please tell your friend though Untuk nonton Time Out juga So once again, thank you so much for your amazing support So now, let's start our class Kita akan mulai kelas hari ini dengan membahas Houston Harden Shout out today man First Philadelphia 76ers Sixers hari ini mendominasi Brooklyn Nets 121-101 to take a 1-0 lead Perasaan gue aja Atau emang udah lama ya Nggak ngeliat Harden nembak 3 point sebanyak tadi sih Harden hari ini 7 dari 13 Gila Kapan terakhir Harden 13 kali 3 point guys Gue nggak ikut sama sekali sih Tapi hari ini Harden selesai dengan 23 point And definitely Houston Harden show up sih menurut gue Bagaimana dia agresif banget untuk bisa mencetak point juga Dan juga dia 13 asis Dan ada satu highlight lagi Uh, gila dia hampir ankle breaker sih Dean Shidi, oh maaf ya Dean Weedy maksud gue Tapi emang si Dean Weedy itu banyak omong sih Udah gitu tadi dia mau lempar lob juga gagal terus Lagi aduh ngacok banget lah itu dari mainnya And Joel Embiid Ini juga tadi harus kerja keras sih Dia tiap kali pegang bola di double team Di triple team Gila kacet banget sih Tapi hari ini Embiid tetap selesai dengan 25 point Tapi menurut gue kuncinya untuk Sixers hari ini adalah PJ Tucker Dan juga Paul Reed PJ mungkin orang nggak akan meratin banget Mungkin nggak akan di overlook Tapi defense-nya dia show up men In the playoff Hari ini dia 7 rebound Dan 5 steal Plus makian Kepada Paul Reed Pas lagi halftime Dia tadi maki-maki katanya Gara-gara Paul Reed itu pas di first half Mainnya lelet banget Dan itu berhasil ternyata Karena Paul Reed Tiba-tiba Men jadi hot sauce tadi Kayaknya dia di babak kedua Men Dia aksi-aksi sih With the between the leg The fake and the left-handed layup Men That was so sauce Udah ada move Dan sekali lagi Dapat a nice assist from Harden And finish it with a two-handed reverse slam Jadi Masalahkan pemain-main kayak Tobias Harris tadi Yang mengalahnya 21 point Lalu juga Gentini Melton Jalen McDaniels PJ and Paul Reed bisa show up Man Nets gonna get sweep Man They gonna get swept I'm sorry They gonna get swept Real soon Man By the Sixers Tadi dari Nets yang bagus Menurut gue hanya Brooklyn Bridges-nya sih Dengan 30 point Now let's move to the Celtics Celtics juga gak mendapat perlawanan Gimana-gimana banget Menurut gue hari ini Offense-nya Celtics hari ini shine Untuk mengalahkan Atlanta Hawks 112-99 Tadi di bawah pertama Langsung nge-gas Offense-nya si Celtics Dia langsung nyetak 74 point Dimana 45 point-nya Mereka nyetak di quarter kedua Dan langsung unggul 30 point tadi Saat halftime Itu sebenernya Udah susah juga sih Untuk Hawks bisa comeback ya Walaupun Di babak kedua Celtics agak santai Agak relax Mulai banyaknya turnover Tapi menurut gue tetap Overpower banget sih Si Celtics ini Tadi sempat beda 12 Tapi setelah itu Celtics kembali Melakukan run Mereka desainnya untuk Oh udah mau kekejar ya Oh just kidding guys We gotta go back lagi Mau nge-gas lagi Langsung 12 run To put the game away Kalau game yang kayak tadi Terus sih Bisa jadi ini Series yang paling boring kali ya Di antara semua series nantinya Jalen Brown Yang kemarin ini Mengalami sedikit Finger laceration Tetap bisa mencetak 29 poin Dan dia masih pake topengnya dia Dan juga dia tadi 12 rebound Jason Tatum Double-double juga Dengan 25 poin Dan 11 rebound Derek White Derek White He is He is the third option now Untuk Celtics Gila dia 24 poin Dan 7 assist sih Defense Celtics Di bawah pertama Bener-bener rapat banget Menurut gue Marcus Smart Time Lord Nggak ada obat Time Lord gue seneng banget sih Dia udah healthy lagi Kayaknya dia juga Nggak ada trauma Dia lompat sana Lompat sini Untuk coba nge-block Plus di offense ada juga not bad sih 6 dari 6 Selesai dengan 12 poin Ya gue cuma bingung sama Joe Mazula sih Tadi ini game-nya agak jauh ya Cuma dia rotasinya pendek Rotasinya cuma lapan pemain Si Grant Williams nggak main Luke Cornett nggak main Lalu si Payton Pitchard juga nggak main So Gue nggak tau sih Apakah dia ngeri-ngeri sedap Atau takut Nggak berani main Long Deeper rotation Itu agak bingung Karena kecapekan sih Kalau nggak starternya Celtics sih Kalau main di atas 39 40 menit gitu Mendingan Kalau dia jauh gitu Mendingan main Yang pemain cadangannya nggak sih Menurut kalian gitu loh Jadi gue tadi penasaran sih Kenapa short rotation Man si Joe Mazula Tapi Yang nganggak sih Tadi fansnya Hawks Gue baca online itu Ada yang bilang Deandre Hunter Mendingan cepetan belajar Chinese deh Biar bisa pindah ke CBA Apa nanti Deandre Hunter Saya hancur itu Mendingan Sampai mau disuruh pindah ke CBA Sadis banget sih Tadi fansnya Si Hawks Tapi Trey Young He needs to shoot better sih He needs to shoot better In order for the Hawks Untuk bisa ngelawan Tadi kok halal Si Trey Young itu Cuma 5 dari 18 aja sih Field goalnya Oke Itu dari 2 game pertama Yang menurut gue Nggak gitu seru Kita bahasanya game yang seru-seru Baja ya Luka Doncic Dan Mark Cuban Pasti nyesel banget sih Nggak memperpanjang Si Jalen Brunson Gila tadi Brunson 27 poin Untuk steal home court advantage Dari Cleveland Cavaliers Setelah New York Knicks 191-197 Sekarang banyak Sekarang banyak banget Online yang bilang bahwa Oh iya kontraknya Brunson 104 juta Untuk 4 tahun Itu bargain Itu diskon Waduh Dulu pada bilang Overpaid Overpaid Sekarang enggak ya Sekarang beda Tapi Villanova Boys Yang menyelamatkan New York Knicks Hari ini Udah lama sih Kayaknya nggak ngeliat New York Knicks itu punya Pemain yang bisa Close the game Terus juga Clash Dan itu tadi ternyata terjadi Dengan 2 pemain Dari Villanova Ya kalian tau lah Yang pertama adalah Josh Hart Josh Hart gila sih Itu fighting spiritnya dia Menurut gue luar biasa banget sih Dia pincang-pincang tadi Konghala dia sempat Nginjek kakinya Donovan Mitchell Atau siapa gitu Pas cedera itu Tapi Setelah pincang-pincang itu Dia masih berani 3 point In the last 2 minutes Dan that 3 point Probably adalah The biggest 3 points In this game Hari ini Lalu Konghala juga Tadi masih ada Satu rebound juga Pas lagi cedera-cedera itu sih Jadi An amazing game From Josh Hart Kita tau Sejak Josh Hart dateng ini Knicks itu Konghala Rekordnya terbaik Nomor 2 Di NBA Dan mentalnya Knicks Itu pas ada Josh Hart Itu jauh lebih bagus sih Dan selalu Menang Setelah ada Josh Hart Tapi Of course The main-main tadi adalah Jalen Bronson Tadi udah sempat Foul trouble dulu Di bawah pertama Tapi setelah itu Di bawah kedua It was a master class From Jalen Bronson Dia berhasil menjelaskan 21 Dari 27 point Itu di babak kedua Pertama Di quarter keempat itu Dia tadi 5 menit terakhir Kalau gue gak salah Itu Dia toying around With Jared Allen Man Setelah dikasih Step back Dia 3 point Di depan tangan panjang Jared Allen Dan langsung Selebrasi Gue gak tau Selebrasinya Gaya apa Tapi itu Dan di menit-menit terakhir Gue juga gak ngerti sih Kenapa si JB Beaker Staff ini Malah naruhnya Cheddy Osmond Di depannya Jalen Bronson Ya disikat lah Disikat langsung lah Aduh Kasian banget Itu si Cheddy Osmond Yang pertama Digodek-godek dulu What mid range Gila beneran Disayur-sayurin banget sih Dan yang kedua Dikasih Hazy dikit Langsung di layup Dapet open layup Tadi untuk si Jalen Bronson So Gue gak ngerti Kenapa gak Coba untuk taruh Kayak Donovan Mitchell Tadi di depannya Si Jalen Bronson I think Donovan Mitchell Lebih akan Lebih coba sih Untuk jaga sih Tapi I don't know ya Kayaknya emang Jalen Bronson ini Owing Si Donovan Mitchell In the last two season Tapi Cavaliers tadi juga Masalahnya Gak bisa rebound Di game ini Itu deh Was the biggest problem Tadi sisa 9 detik itu Si Evan Mobley Kehilangan jejak Ke Julius Randall Dan akhirnya Julius Randall Bisa mendapatkan Offensive rebound Which is Probably the biggest rebound In the game Dan ya That was the game Menurut gue sih Evan Mobley Bisa di out hustle Sama Julius Randall Yang ankle nya Masih sakit Gue pun juga gak nyangka Jujur kalo si Julius Randall Akan main di game kali ini Karena Kemarin kan gue kasih tau Kalian kalo di preview Bahwa Julius Randall itu Belum full hatian ya Belum ada kontak sama sekali Terus tiba Tadi main Dan dia kecapean katanya Dia kecapean aja Masih bisa dapet Offensive rebound Di 8 detik terakhir Tadi itu sih Ya setelah itu Si Quinton Grimes Menyelesaikan game ini Dengan free throw nya Randall hari ini Not bad though 19 poin 10 rebound And Josh Hart Off the bench Juga seperti gue bilang Tadi dia Amazing game from him 17 poin Dan 10 rebound Ini kok ngalah Playoff pertamanya Josh Hart juga ya Kok gak salah ya Tapi Ya men Si Cavalers ini They need to focus better sih Karena Mereka masuk ke game ini Dia tau Kalo Knicks itu adalah Tim Yang memiliki salah satu Offensive rebound terbaik Apalagi ada Mitchell Robinson kan Knicks itu Halnya nomor 3 Di regular season Untuk offensive rebound Itu Sekitar 12,6 Offensive rebound per game Tapi tadi Itu si Knicks Dapet 17 Lebih dari Average nya mereka Di regular season Di next game nya Adjustment yang paling Harus dilakukan adalah Guard nya Cav Dan juga forward nya Cav Itu harus bantu Jared Allen Dan Evan Mobley Untuk crash the board Itu udah gak bisa Ditawar lagi Menurut gue Kalo mereka ingin menang Di game kedua Karena Ya lu gak bisa Coba berharap Donovan Mitchell Gendong lu sih Kayak hari ini 38 poin 8 assist Tapi ya Masih kalah Kira-kira Rebound nya tadi kalah Jadi I think That is their biggest homework Untuk game kedua nanti Darius Gallen Hari ini 17 poin Tapi kayak tadi Babak kedua Lumayan quiet Jared Allen Double-double 14 poin Dan 14 rebound Ya Chef Seperti gue bilang Satu-satunya team Salah satu-satunya Home team yang kalah Di hari pertama NBA Playoff What a day though For the Sacramento Kings fans Hari ini Gila Kings hari ini berhasil mengalahkan Goal Let's say Warriors 126-123 Di game 1 NBA Playoff Ini merupakan kemenangan Pertama mereka Sejak tahun 2006 Di playoff Dan ini game yang paling seru sih Menurut gue Dan kita semua adalah Pemenangnya Karena kita semua bisa enjoy That game Apalagi tadi di quarter keempat 5 menit terakhir itu Menurut gue Very high quality basketball Gue aja tadi langsung Sampai teriak-teriak terus Karena Gila bales-balesan 3 poin Bener-bener seru banget Dan tadi gue kira ya Pas si Steph Curry kan Ada 3 poin yang di corner Itu tadi susah banget Menurut gue 3 poinnya Gue kira itu Adalah Shot yang akan membawa Goal-save Warriors Menang hari ini Tapi ternyata Salah Langsung dijawab Sama Darren Fox Tapi Jujur Darren Fox Bener-bener super close Super close Dan dia emang Menunjukin ya Kalau dia tuh pemain Yang bisa membantu Franchise-nya juga Untuk bisa menang Dan Warriors Kita tau lah Warriors itu 11-30 Rekornya Di away season ini Tapi menurut gue Mereka memberikan Chance Dirinya mereka Untuk bisa memenangkan Game 1 ini Apalagi tadi Atmosfera di Goal-save Center tuh Bener-bener Gokil banget sih Berisik banget sih Bener-bener Lo gak bisa dengar Apa-apa disana Tapi emang tadi Sayangnya Di 11 detik terakhir Andrew Wiggins Belum rejeki guys Sebelum hokinya dia Untuk bawa Goal-save Warriors Menang Padahal tadi dia Kosong banget men After di-open Sama si Clay Thompson Tapi Agak sedikit Kenceng Nembaknya tadi But I'm not mad though Wiggins Sama lagi kita tau Andrew Wiggins Sudah miss game Dari Februari 13 But I think he played solid though Main defensenya bagus Lalu juga dia 17 poin 4 block shot Jadi Gue gak masalah lama sekali Untuk Wiggins Took that shot Dan Tapi sebenernya Masih ada 1 kali lagi Kesempatan Untuk Warriors Bisa menyamakan score ya Di try-try itu Tapi memang Gue juga gak ngerti Kenapa si Steph Curry Malah One-handed Floater Kayak floater 3 poin Gitu tadi Terakhir itu sih Padahal menurut gue Kayaknya masih bisa Gather himself Sekali lagi Satu kali dribble Untuk nembak sih Untuk mungkin cari Sedikit space lagi But Ya sayang banget sih Tadi Steph Curry Juga terakhir gak masuk 3 poinnya Dan kayaknya emang Warriors hari ini Belum boleh menang aja sih Karena Pertama itu mereka Lead 10 poin Di quarter ketiga Lalu hilang Karena ada di Aaron Fox Dan juga Trailals Yang tadi Trailals sih Energinya luar biasa banget Ya Setelah itu Si Kings itu Sebenernya bau banget 3 poinnya awal-awal Mereka tuh Miss 15 3 poin Mereka pertama Baru quarter ketiga Masuk si De Aaron Fox Ya 3 poin pertama Ini quarter ketiga Tadi baru masuk Tapi Di quarter keempat Gacor semua 3 poinnya De Aaron Fox Lalu juga si Harrison Barnes Harrison Barnes Juga ada satu Big 3 poin shot Ngelam tadi Dua menit terakhir juga Jadi Emang hari ini Rejekinya Untuk Sacramento Kings Tapi Of course Gue mau say Big credit lah Untuk Sacramento Kings Game pertama NBA playoff Mereka gak punya Banyak experience Seperti De Aaron Fox Experiencenya gak terlalu Belum ada sama sekali This is his first Playoff game Tapi mereka Dan juga mereka Melawannya defending champion Tapi mereka gak Choke guys Mereka still finish the game Jadi itu menurut gue Kenapa gue salut banget Dengan tim Sacramento Kings ini Bisa menyelesaikan game ini Dengan tenang Hari ini Emang Man De Aaron Fox Man Sensational 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 Bener gak bahasa Inggris gue Sensational lah pokoknya game ini Gila Hari ini Gila 38 poin 5 asis 3 steals Di debut Playoffnya dia Ini merupakan Poin kedua Tertinggi Untuk seorang Pemain yang melakukan debut Di playoff Hanya kalahnya Luka Doncic aja Fox emang kayaknya Pemain yang paling Clutch ya Jujur aja sih Tadi dia di bawah pertama Emang agak slow start Kalau gak salah Tadi dia cuma 9 poin Di bawah pertama Di bawah kedua Dia 29 poin Untuk Sacramento Kings Man Ini hanya butuh Adjust aja sih Ke cara Si Warriors jaga dia Lalu juga Physicality nya Di NBA playoff And Malik Mark Bro Malik Mark What the hell Off the bench Dia 32 poin 14 Dari 14 Free throw nya Bang Ahmad sih Gak ada obat sih Gak ada obat sama sekali Hari ini Bang Ahmad Duo Kentucky sih Duo Kentucky ini Bener-bener Maut banget Tapi Gok boleh lupa lagi Ada satu pemain Kentucky lagi Like I said Yang juga bagus Hari ini menjadi kunci juga Yaitu Trey Lyles Trey Lyles tadi Brought the energy And his shooting as well For this game Dari bawah pertama Di wangi sih dia Dia selesai dengan 16 poin Dan juga 6 rebound Hari ini Combo Monk and Lyles Dari benchnya Sacramento juga Menurut gue Ini sih Ini jadi pembedainya Juga tadi Di game hari ini Sebaunnya Hari ini agak Struggling Di babak kedua Walaupun statsnya Masih oke 12 poin 16 rebound Tadi juga ada Terakhir juga ada Satu dunk juga Tapi untungnya Untuk Kings sih Beberapa pemain mereka Step up semuanya Seperti Harrison Barnes Trey Lyles David Mitchell Kevin Heurter Jadi Itu menurut gue Kenapa That was a team effort That was a team win Untuk Si Sacramento Kings And that's why Mereka bisa Light the beam At the end Gila Yang light the beam tadi Pas yang ngeliat itu Di luar Rame banget guys Rame-rame Apa harusnya Tapi Like I said Impressive win Untuk Sacramento Kings Mereka juga Mereka juga Mereka 17 Offensive rebound Mereka juga bisa Memaksakan Wors itu Melakukan 15 turnover Warriors menurut gue Sedikit blunder sih Di quarter keempat Mereka terlalu happy Untuk nembak Three point shot Kalau gak salah tadi ya Di quarter keempat itu Mereka 21 Three point Attemptnya Kalau gue gak salah Kalau gue salah Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Dan yang masuk Cuma 6 Setahu gue Yang masuk cuma 6 Total di game kali ini Mereka 16 Per 53 point Padahal Padahal mereka tadi Baru main 4 menit Di quarter 4 Mereka udah bonus Si Kingsnya udah team foul Jadi gue gak tau Kenapa Si Warriors gak milih Untuk ngedrive Ngedrive sih So That was really bad Kesalahan dari Goal State Warriors Tapi gue harapin juga Wasit memberikan Respect lebih sih Kepada Steph Curry Gak bisa si Doi Cuma 2 free throw aja sih Padahal Pemainnya Kings Itu very very Physical banget Sama dia Bang Ahmad 14 free throw Steph Curry 2 free throw Ah come on Ref Menurut gue Harus sih Untuk dikasih sedikit Respect Steph Curry 30 point Klay Thompson 21 point Ini Warriors Jaga pelanggan dulu Leh Warriors jaga pelanggan Biar pada nonton terus Klay Thompson Tadi juga ada Nyebar warning Bilang Next game 3 point nya dia Pasti akan lebih banyak Yang masuk Tapi I think Steve Kerr Will make some adjustment And they should win lah Game 2 Don't worry about it Karena kalo Tiba-tiba Warriors 0-2 Down That's gonna be dangerous For them sih Tapi Gue udah gak sabar sih Jujur gak sabar banget Untuk nonton mereka nanti Di game kedua Hari Selasa nanti That's gonna be another battle So Cannot wait To watch that game So Itu adalah Excuse me Itu adalah kelas timeout hari ini Kalo gitu Kalo kita masuk ke prediction Terlebih dahulu Dimana besok ada 4 game lagi But I like the Nuggets Though tomorrow Nuggets minus 8 At home Melawan Timberwolf Mereka kayaknya fresh And they're really good at home Jadi gue harap besok Adalah pembantaian Guys So good luck everybody Player of the day Jaren Fox What can I say Bahim 38 point 29 pointnya di babak kedua 3 steals Clutch plays Clutch shots And King's first win In 16 season And that is why He is our player of the day So timeout gang Itu dulu Untuk kelas timeoutnya hari ini Thank you so much For joining my class today Hopefully you guys enjoy Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax